halo halo assalamualaikum beberapa hari yang lalu aku bikin kelas zoom bareng ibu profesional pekan baru atau tentang tutorial bikin video opening video yang estetis yang kekinian tapi bikinnya pakai kanva nah masalahnya waktu zoom kemarin aku tuh nggak record lupa banget untuk pecat tombol record ini jadi untuk membayar hutang video tutorialnya tapi kiranya sekarang yuk nah kenapa pakai kanva pertama oleh kanva itu enggak harus download aplikasi ada aplikasinya cuma untuk bikin video tutorial untuk bikin video ini untuk bikin opening video ini enggak harus download aplikasi karena pakai browser jauh lebih nyaman jauh lebih banyak fiturnya karena di aplikasi ada fitur-fitur yang enggak ada kalau tidak pakai beda sama pakai browser langsung aja ya Oke share pakai like this so sama aku buka browser dulu safari nah terus aku buka kanva.com kanva.com nah terus login ya ini aku udah login temen-temen kalau yang belum login silahkan login atau bikin akun gitu nah sekarang kita langsung aja bikin desain berhatiin disini yang ada apa nih yang aku tandain ini aku klik Karin ini nah ketik video disini nah ketemu ini klik ya kita mau bikin video awalnya aku aku pikir kita harus cari ini nih cari item bergerak kayak gini ya nih ada yang bergerak jadi bukan cuman videonya yang latarnya bergerak tapi ada ikon-ikon bergerak lainnya biar bisa bikin video yang ada fitur animasinya soalnya kalau di blank aku awalnya enggak ada fitur animasi kita coba ya kalau di blank nah gini aja tuh kita nggak nemu fitur animasinya nah tapi kalau kita cari kita pakai yang muda ada biar kayak di kelas kemarin kita pakai yang ini perhatiin ya bedanya ini fitur animasi yang nggak ada di sini di kosong ini di layar kosong ini sedangkan di sini ada nih ternyata di layar kosong juga bisa loh tahu caranya gini masukin ikon atau foto atau apa kalau ini aku masukin kotak aja nih kotak setelah masukin kotak terus muncul dong animated animated ya ini animasinya ini fitur animasinya jadi kita bisa gerakin dia kayak gini Hai terus atau gini atau bergerak gitu atau naik atau tuh kayak gitu kalau ini nggak bisa karena aku nggak pakai kanva yang premium yang pro ini gratisan cuma ada ini apa-apa ini juga bisa nah kita kayak kelas kemarin aja ya Oh enggak deng kita yang bersih aja oke biasanya desain yang estetis itu kita lihat ya langsung aja ya udah bikin ini aku pindahin kemana kesini aja oke terus aku mau ini backgroundnya dulu biar cakep aku warnanya maunya soft coral jadi warna ini di sini kita klik ini pertama kita pilih kenapa nih salah tadi ini sini terus klik warna ini disini aku bisa warnanya ke yang mendekati putih ini udah kayak di pinterest oke warnanya udah mirip nah sekarang bisa juga pake background tuh background-background juga ada yang cakep-cakep gini gini kita pake yang tadi aja yang polos biar bisa dikreasiin oke yang ini terus aku mau bikinnya ada loading-loading gitu deh nah caranya paling gampang adalah ke bawah terus ada more, pilihan more di sebelah kiri, berarti ini yang sebelah kiri ada more klik, nah aku klik gipi, gipi ini apa? gipi ini web yang kehubung ke instagram instagram apa sih namanya instagram sticker instagram gif di instagram tuh kayak gini nah aku mau cari coba ya loading loading tuh bisa kayak gini tapi belakangnya ada itemnya gini sayang ya nah kita tambahin hasil pencariannya eh pencariannya dengan kata-kata sticker itu akan muncul yang kayak gini dan ini kalau kita klik kalau kita klik gak ada backgroundnya terus ini timingnya kalau 5 detik ini kepanjangan jadi aku singkatin lagi jadi 2,5 detik nah kita coba ya 2,5 detik gimana oke dan kayaknya sini ini tumble ya aku ganti jangan tumble aku ganti block aja oke kita ulang lagi dan 2,5 detik juga masih kepanjangan 1 detik aja oke ya oke satu sepanjangan cukup nah setelah itu aku mau karyasiin lagi selanjutnya aku mau bikin loading terus tulisan selamat datang di jalur aku cari tulisan yang cakep-cakep ya di kanver tuh udah banyak nih kayak gini atau terus ulang aku ganti aku ganti terus ulang lagi aku ganti jadi jadi suka oke terus aku kasih 2 3 oke oke aku mau bikin di sini oke sini oke aku mau skat itu aku mau bikin 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 ini logo channel kami jadi aku biar cakep aku masukin tinggal digeser gitu akunya diem aja aku tinggal digeser gini sesuaiin dan oke nah oh kalau mau anestetis biasanya dikasih ini bunga kering gitu-gitu kita cari digipi lagi aja nah sementara hasilnya jadi gini eh ada dirga nah sementara hasilnya jadi gini terus kita coba lagi ya ini waktunya kepanyakan kalau 5 detik kita singkatin lagi jadi 2,5 detik kita coba oke nah terakhir aku mau nambahin untuk mengingatkan teman-teman buat jangan lupa subscribe aku copy aja sebenarnya bisa ditambah tapi karena aku gak mau hilangin ini dan ini aku copy aja ini aku mau kecilin tulisannya jadi segini terus aku cari subscribe sticker ini terimakasih banget buat gipi karena karena stickernya bagus-bagus soalnya kalau gak ada gipi ini di aplikasi lain kita kemungkinan besar harus bikin sendiri yang kayak gini ambil logo subscribe-nya di google terus kita gerak-gerakin sendiri copy nah kalau ini lebih gampang tinggal klik terus jadi deh tuh ini animasinya mau aku jangan tambah oke oke terus ini detiknya sama 2,5 detik juga kita coba lihat ya hasilnya bismillah oh ininya kependekan harusnya jangan 2,5 detik yang terakhir kita di 4 detik coba bismillah udah bunuh yes nah sekarang aku mau masukin lagu masukin musik bisa disini lihat lagi di sebelah kiri paling kiri ada musik tinggal di klik nah pilihan musiknya itu sebenarnya banyak tapi terbatas karena kita yang gratisan bisa juga nanti nambahin di aplikasi edit lanjutannya aku gak rekomendasiin kanva buat edit full dari awal sampai akhir dari opening sampai akhir aku cuma rekomendasiin kanva buat bikin opening yang estetis atau closing yang estetis karena kanva ini terbatas banget fiturnya kalau mau edit yang lebih panjang videonya nah jadi balik lagi ke musik nah sekarang kita karena kita pakai yang gratisan biar kita gak kecil sama musik yang gak gratis yang berbayar maka kita gunakan fitur ini bagian di search audio ini liat di sebelah kanannya ada yang kotak kecil ini kita klik lalu klik yang free apply filter dan semua lagu yang muncul ini yang free nah aku udah punya pilihan lagu buat opening ini aku pilih yang ini karena ini family channel jadi aku maunya yang cerah kayak gini kerengeran gak nah sekarang kita coba puter ya yeay udah jadi udah nah sebenernya ada pilihan nih kan ada musik nih disini kalau kita gak mau mulai di bagian ini kita bisa geser di bagian mana kita pengennya misalnya di bagian sini disini disini digeser lagi bisa ini yang diseser oke nah kalau udah selesai saatnya kita download video ada pilihan high quality aku pilihan high quality eh aku pilihan high quality terus download ini udah download tadi kita play yuk bismillah yeay udah selesai nah semoga penjelasannya cukup jelas yang teman-teman bisa bikin video opening video yang estetis juga yang mudah juga di kanva kalau kamu suka videonya jangan lupa like subscribe dan komen lalu share video ini biar teman-teman yang lain bisa bikin video estetis yang sama terima kasih selamat menikmati Terima kasih.